Intro Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Seiring berjalannya waktu, perubahan pun juga terus terjadi pada artis tanah air Baik dari segi usia dan juga penampilannya Semula mereka dulu dikenal dengan seorang artis cilik dengan tingkahnya yang lucu dan mengemaskan Kini sejumlah artis tanah air ini telah berubah tumbuh menjadi seorang selebriti yang beranjak remaja Perubahan tersebut telah membuat raut wajah mereka berubah menjadi lebih cantik, tampan dan mempesona Biar Pekam Lopes tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis cilik yang kini tampangnya bikin pangling Namun terlebih dahulu, sebelum anda menitiru buku ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol lonceng Jangan lupa anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya TINATUN Artis berdarah Tionghoa Indonesia ini memiliki nama asli Agustina Hermanto Ia adalah seorang artis cilik dan penyanyi yang dikenal dengan lagunya yang berjudul Bolo-bolo dengan ciri khas goyang leher yang unik dan mengemaskan Semula wanita 27 tahun ini pada saat masih kanak-kanak terlihat begitu cubi dengan postur tubuh yang berisi Kini perempuan kelahiran Jakarta ini telah bertransformasi menjadi seorang publik figur yang sudah dewasa Cantik dan pancaran pesonanya pun juga terlihat begitu indah sekali Bahkan perubahan postur tubuh dan juga penampilannya yang semakin kece membuat orang jadi pangling Rahel Amanda Sejak masih berusia 4 tahun Perempuan yang satu ini telah berkecimpung di dunia hiburan tanah air Seperti yang kita ketahui bersama bahwa artis cilik ini sedari dulu memang sering terlibat dalam beberapa pembuatan judul sinitron, film dan juga FTV Hingga kini pun karena terus tetap eksis meski sudah berdatangan idola baru di kancah hiburan tanah air Menariknya lagi adalah perempuan yang sudah dewasa ini semakin tampil menarik dan mempesona Dan tampang imutnya pun juga tak pernah pudar Malahan kian kelihatan manis Wajar jika membuat penonton jadi terheran-heran dan pangling Alifa Lubis Berkat menjadi pemenang Little Miss Indonesia pada tahun 2013 lalu mengantarkan artis cilik ini menuju berbang kesuksesan Terbukti sering berjalannya waktu perempuan yang dikenal dengan tingkahnya yang lucu dan kocak ini terus mendapat tawaran untuk memeriahkan hiburan tanah air Mulai dari menjadi pembawa acara hingga menjadi pemain seni peran Di samping itu, selebriti ini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang beranjak remaja Di usianya yang menginjak ke-14 tahun terlihat betul perubahannya Tidak hanya segedar lebih tinggi Tetapi juga raut wajahnya juga terbilang jauh berubah darasi tidak seperti sediakal yang tak terlihat menarik Bahkan bintang sinetron kunanta tiga ini telah pandai bermakeup sendiri Sehingga penampilannya tampak semakin cantik dan fashionable pula Yuki Kato Bukan rahasia lagi jika perempuan berdarah Indonesia-Jepang ini sudah malah melintang di dunia hiburan tanah air Semenjak berusia 7 tahun dirinya sudah menekuni dunia akting Memulai debutnya dalam sinetron yang berjudul ini kah rasanya mengantarkannya menjadi seorang artis yang populer Namanya pun Kian melambung tinggi setelah berperan sebagai Lisa dalam sinetron monyet cantik Waktu terus berjalan dan dunia terus berputar Semula gadis ini masih terlihat lucu dan polos Kini telah perubah beranjak dewasa menjadi seorang artis yang cantik, menarik dan mempesona Tampak betul perubahan darastis yang terlihat dari wajahnya membuat publik menjadi pangling dengan perawakannya yang lebih elegan Afika Pemilik nama asli Amina Afika Ibrahim ini pada mulanya dikenal sebagai seorang bintang iklan sebuah produk makanan Yang berhasil mencuri perhatian publik dengan tingkahnya yang mengemaskan pada saat dirinya masih kecil Setelah meraih ketenaran sebagai seorang bintang iklan, ia pun mulai merambah ke dunia akting Namun perjalanan karirnya di dunia hiburan tidak berjalan begitu mulus Hingga kemudian perempuan cantik ini menghilang begitu saja dari permukaan Lama tak tampil di layar kaca Pada akhirnya perempuan yang kini berusia 14 tahun ini muncul sebagai salah satu member J.K. Tivoltiak Penampilannya pun juga mengalami sebuah transformasi yang cukup signifikan Sehingga raut wajahnya tampak semakin cantik dan mengemaskan Sandrina Azhara Artis cilik yang satu ini mulai dikenal publik semenjak mencore ajang Reli Tisu Indonesia mencari bakat tiga pada tahun 2013 lalu Langkah dan keahliannya dalam menari ini ternyata menjadi salah satu faktor bagi perempuan kelahiran Bogor ini Munai ketenaranan menjadi idola baru di dunia entertain Ditambah lagi raut wajahnya yang memang terlihat cantik dan membesona sejak masih kanak-kanak semakin membuat namanya gampang untuk dikenal Perempuan yang juga menjajal keberuntungannya di dunia tarik suara ini berteransformasi menjadi seorang publik figure yang tampil jauh lebih cantik dari sebelumnya Dan kini dirinya juga tampak kian glowing dan fashionable di usianya yang ke-19 tahun Umai Sahab Terjun ke dunia hiburan semenjak berusia 5 tahun membuatnya dikenal sebagai seorang artis cili Kehadirannya di dunia entertain cukup mendapat apresiasi dari penonton Sehingga dari ke hari karinya pun terus melaju pesat Bermudal skill acting yang dimilikinya mengantarkan bintang sinetron orang kaya baru ini menjadi idola di kalangan para kaula muda Apalagi kini dirinya telah beranjak menjadi seorang selebriti yang sudah dewasa dengan parasnya yang semakin tampan Tentu pesonanya akan semakin kuat untuk menarik perhatian publik dan para fans setianya Transformasinya dari waktu ke waktu memang membuat orang pangling dan terheran-heran dengannya Oke sampai disini dulu ya guys Jika namanya sesenang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya